hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini ya bun apa kabar bunda semuanya semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya amin nah kembali lagi di vlog masak-masak ya bun semoga gak bosan ya lihat saya masak cukup menemani saja ya bun nah kali ini saya mau masak ayam bakar dan perkedel kentang nah ini dia kentang yang udah saya kupas dan cuci besar-besar ya bun ini sekitar 2 kilo gak nyampe sih karena udah saya masak-masak juga sebelumnya bikin balado misalnya kayak gitu ya nah disini kalau balado tuh sering tambahin kentang bun atau menggulai tambah kentang modus banyak modus anak banyak alhamdulillah anaknya tiga ya bun masakannya biar banyak aja hasilnya kayak gitu loh bun jadi ditambahin kadang pakai kentang pakai tempe atau pakai tahu pakai terong ya kan digoreng-goreng enak banget gitu ya nah kali ini udah lama banget di requestin minta bikinin perkedel cuman saya males bikinnya karena saya juga gak suka makan perkedel gak lah gak begitulah doyan kalau ada saya makan satu misal gitu kalau gak ada yang gak saya cari ya iyalah gitu nah ini mumpung lagi rajin saya bikinin deh udah beli juga waktu itu udah berat-berat pak suami bawa dari pasar ya pokoknya kalau belanja pasar tuh kasihan sama pak suami berat loh bun nentengin belanjaan tuh karena saya dulu juga pernah merasakan waktu turun ke pasar sendirian ya kan nah pak suami jaga daerah di mobil waktu itu waktu masih bayi masih kecil tak mungkin dibawa masuk dalam pasar jadi saya turun sendiri ke pasar kadang sama ibu mertua nah itu nentengin sendiri belanjaan sekitar 200-300 ribu itu bun rasanya mau putus tangan ya kan kalau ada yang mau diupain diupain lah kayak gitu syukernya sekarang setelah daerah besar bisa ditinggal di rumah pak suami ikut ke pasar turun gitu dia yang angkatin belanjaan jadi aman lah bu istri ya bun semakin dimanjain semakin gendut gitu bun iyalah karena kurang apa olahraganya masya Allah nah jadi ini ayamnya udah dicuci bersih tambahkan bumbu gula yang kemarin saya bikin itu loh bun nah ini banyaknya terserah ya makin banyak makin apa enak pula nanti banyak dedaknya gitu kan kasih air kemudian saya mau balik dulu kentang ini kita goreng sambil mau bikin ayam ungkapannya ya ayamnya nanti gak saya bakar langsung aja keringin di pan gitu bun jadi ayam bakar pan bisa sih disimpan di kulkas saat kapan-kapan mau dibakar tinggal masukkan ke air prayer ya atau mau langsung di air prayer juga bisa atau mau langsung bakar di tempurung gitu juga bisa kok bun nah ini saya kasih gula merah karena penyuka masakan manis kasih daun jeruk kemudian kaldu penyedap garam kemudian nyalain apinya dan kita akan ungkap ya ayamnya sampai dia benar-benar matang dan kering nanti nah ini kentangnya juga udah matang langsung kita angketin kentangnya ini tuh cuman saya bela-bela ya bun kalau mau dikecilin lagi biar cepat matang juga bisa pokoknya potongnya terserah aja kenapa digoreng bun bukan direbus karena kayaknya lebih enak digoreng bun nanti hasil apa-apa kedalnya gitu dia tuh lebih lengket gak berderai kayak gitu loh bun lebih ada getahnya gitu nah ini saya tambahkan kecap manis juga udah deh diaduk-aduk ini airnya dikit aja ya bun karena ayam biasanya ngeluarin air juga yang banyak jadi kalau kita tambah air yang banyak nanti tenggelam airnya gitu lama susutnya udah gitu hancur pula ayamnya nanti jadi cukup dipancing sedikit air aja nanti dia keluar air yang banyak nah ini tadi maunya dibagi dua ya yang gorengnya yang tadi dikit yang ini kebanyakan dipadat-padatin dalam kuali kociknya karena gak punya stok bawang goreng yang kemarin itu kan videonya udah lama ya jadi udah habis bawang gorengnya nah ini saya bikin goreng lagi untuk perkedelnya nanti ya bun secukupnya aja ini bawang merahnya sama bawang putih nah ini kita goreng aja langsung gak pakai garam ya karena mau dipakai langsung bukan mau disimpan kalau mau disimpan gak apa-apa lah kasih garam biar lama garingnya ya kan tahan lama dia kalau pakai garam lanjut masukin aja bawang putihnya biar sekalin aja ini sengaja minyaknya banyak ya bun karena untuk menggoreng kentang tadi juga karena untuk menggoreng perkedelnya juga nanti sekali jalan gitu kenapa ya bun kalau menggoreng banyak minyak itu hasil gorengannya bagus dan renyah gitu tapi kalau dikit udah cepat gosong kurang enak gitu rasanya tapi sayang juga kadang kalau minyak bersih saya bun saya jarang bikin minyak bersih saya gitu biasanya langsung habis nah tuh kan bun banyak airnya jadinya tuh keluar dari ayamnya ya padahal sikit tadi saya kasih air buat pancingan jadinya banyak nih ternyata ayam mengandung banyak air nah ini tinggal dikoreksi aja rasanya kalau udah pedas manis gurih gitu udah deh gitu ya itu sengaja bumbunya tuh udah saya banyakin cabai merah sama cabai rawitnya pun jadi pedas ayam bakarnya pedas gitu manis sedikit udah deh ini saya mau ulek-ulek dulu kentang yang tadi udah digoreng jadi hari ini gak masak sayur bun datang malasnya kadang cuma makan pakai papaya gitu buat seratnya gitu ya bun ya mau ke tempat wawak beli pucu ubi atau kacang gitu malas jalan mesti apa siap-siap dulu kan udah gitu semak pak suami suka marah kalau saya main semak kemana lagi tuh semak-semak nanti gatel-gatel katanya gitu yaudah deh kadang kalau tak ke pasar yang gak beli sayur apalagi ke tempat wawak tuh sekarang semak karena musim hujan misalnya gitu ya banyak rumput liar kalau gak pakai apa kaos kaki, sendal, apa atau sepatu gitu bun gatel-gatel kaki kita nanti nah ini udah selesai menghalusinnya udah sekalian sama bawangnya saya giling ya bun gak hancur sih untuk mengeluarkan rasanya gitu lah nah siapa nih yang suka bikin perkedel pakai pala silahkan tambahkan pala kemudian kasih merica halus sama kaldu rasa sapi garam nah ini diaduk-aduk mau pakai tangan masih panas gitu bun tunggulah sebentar tunggu dingin nanti baru diaduk pakai tangan nah ini saya pakai sarung tangan dulu ya biar gak lengket kayaknya ada yang kelupaan nah ini daun seledri biarlah lebih mantap nanti aromanya ya dikasih daun seledri nah ada yang tanya juga kemarin bun gak pakai tepung bun aku bikin perkedel bun jadi buyar bun hancur itu kenapa ya mungkin kentangnya direbus ya bun belum begitulah mateng jadi belum keluar getahnya gitu apa belum pulen gitu loh bun masih berderai nah itu biasanya pas digoreng memang bakalan buyar tapi ini kan tadi kita udah masak sampai mateng gitu dia sampai lembek baru kita haluskan pas kita kepal-kepal kayak gini udah dia diem anteng gitu bun saya gak pakai telur ke dalam adonan ini untuk menghindari nanti dia berbusa kan biasanya ada tuh putihnya buat celepan kuningnya dimasukin ke sini nah itu biasanya bikin minyak jadi berbusa baru sekali goreng udah banyak busanya jadi biar gak berbusa nanti minyaknya gak usah pakai telur ya bun di adonannya atau sesuai selera deh yang mau pakai telur juga silahkan pakai tepung silahkan ya bun sesuai selera aja nah ini udah saya cilupin ke putih telur langsung digoreng dalam minyak yang banyak biar dia tuh gak buyar nanti ya langsung bagian atasnya juga ikutan mateng bisa sih goreng pakai apa pan gitu ya bun yang datar pre-pan gitu tapi nanti bagian atasnya risiko apa ya agak membuka gitu bun pinggirannya pinggiran ringnya itu loh jadi kayak mulai mau pecah-pecah tapi kalau digoreng dalam minyak banyak gini tenggelam dia gitu nah itu langsung bagus biasanya ya bun ketutup gitu sama putih telurnya langsung mateng kan nah ini juga baliknya sekali aja gak usah bolak-balik biar gak hancur dan ayamnya udah kering alhamdulillah ini gak saya bakar dalam air player biarin kayak gini aja kayak ayam merendang gitu bun rasanya bun pedes manis gurih pokoknya ini mantep lah pokoknya bun pak suamin sukanya masakan tuh yang agak basah-basah gak suka yang kering keselak katanya harus dibantu pakai air minum baru bisa katanya sementara saya ajarkan anak-anak pas makan jangan banyak minum karena itu membuat ginjal jadi berat kerjanya katanya gitu bun nyaringin makanan nyaringin minum katanya gitu alhamdulillah menu hari ini ayam bakar teplon eh teplon lagi ayam bakar pen udah mateng ini rasa manis gurih pedes mantep pokoknya rekomen ya bun untuk bumbu gulainya udah saya posting di video sebelumnya dan ini dia perkedel kentang saya gak pakai daging karena memang lagi gak ada stok sebenarnya enak pakai daging halus gitu ya yaudah deh apa yang ada aja kita masak oke deh terima kasih ya bun udah nonton sampai selesai video saya semoga bermanfaat menginspirasi mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye dan ini dia menu makan siang kita perkedel kentangnya maknyos kemudian ayam bakarnya tuh lembut banget juicy di dalam ya bun rasa makan ayam merendang cuma gak pakai santan tapi tetap gurih enak selamat menikmati